Assalamualaikum Wr Wb Bapak Abdullah Azwar Anas terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi CASN tersebut Jadi kemungkinan pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 ini tidak dilaksanakan secara serentak atau bersamaan gitu ya Karena saat ini untuk regulasi terkait dengan seleksi CPNS sudah keluar Tetapi untuk regulasi pelaksanaan seleksi P3K belum ada kabar Sehingga kemungkinan tidak akan dilaksanakan secara bersamaan Dan hal ini atau alasan terkait dengan kenapa tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan Disampaikan langsung oleh Menteri PAN ERP Bapak Abdullah Azwar Anas Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya Kenapa seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 ini tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan alasan ya Kenapa seleksi P3K di tahun 2024 ini tidak bersamaan dengan seleksi CPNS ya Diberitakan oleh tribunnews.com Judulnya alasan seleksi P3K 2024 tak berbarengan dengan seleksi CPNS Kita coba bacakan ya Sebentar lagi pemerintah akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Biasanya seleksi CPNS dan P3K dilakukan secara serentak Namun tahun ini seleksi CPNS akan dibuka terlebih dahulu Jadi CPNS dulu prioritasnya Ujar Menteri Panirbe Aswar Anas saat ditemui awak media di kantor Kemenpanirbe Jakarta Selasa 30 Juli 2024 Rencananya seleksi CPNS akan dibuka pada minggu pertama Agustus 2024 Walaupun belum jelas ya Ada yang memberikan info minggu pertama Ada juga yang memberikan info minggu ketiga bulan Agustus Tetapi yang jelas rencananya akan dibuka di bulan Agustus Kita menunggu minggu pertama Agustus akan mulai dibuka pendaftaran CPNS Insya Allah Mudah-mudahan ini selesai ya Karena kementerian tinggal 3 Kementerian atau lembaga yang belum serahkan formasi Kita masih kejar terus tambahnya Alasan seleksi P3K tidak berbarengan dengan seleksi CPNS Karena pemerintah masih merapikan beberapa sistem dan prosedur penerimaan P3K kemarin masih dirapi-rapiin lagi karena menyangkut keuangan daerah Kata Aswar Anas Ia menambahkan salah satu variable yang sedang diatur oleh pemerintah Berkaitan dengan budget kebutuhan P3K Karena ada daerah sudah kita siap informasinya Ternyata nggak diambil Kenapa? Keuangannya sudah lebih dari 35% Jadi ada banyak variable terkait dengan P3K Kata Anas Selain itu Ada beberapa faktor data kepegawaian P3K yang juga sedang dirapikan Diketahui Beberapa P3K termasuk guru Didapati tidak masuk dalam daftar pegawai Di badan kepegawaian negara atau PKN Tapi yang bersangkutan tetap bekerja Sementara kita sudah putuskan semua penyelesaian tenaga non-ASN itu Basenya adalah data PKN Karena sekali dibuka itu nanti akan membuka yang lain Nanti mungkin kita akan konsultasi dengan presiden terkait dengan data soal guru tandasnya Ketentuan pegawai P3K yang ingin daftar Melalui kebijakan seleksi CPNS tahun ini P3K yang tertarik menjadi PNS Diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS apabila memenuhi syarat Bagi P3K yang sudah 1 tahun Jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K Jadi kalau tidak diterima dia bisa kembali ke P3K Ujar PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Aba Zubagja Senin 29 Juli 2024 Dikutip dari laman menpan.go.id Berita atau informasi berkaitan dengan alasan Kenapa seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 ini Kemungkinan tidak bisa dilaksanakan secara serentak atau berbarengan Karena regulasi terkait dengan P3K masih ada yang perlu disempurnakan Selain itu ternyata pemerintah daerah juga masih pikir-pikir berkaitan dengan APBD-nya Karena nantinya gaji P3K akan berasal dari APBD Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keuangan daerah Sehingga hal ini yang membuat seleksi P3K tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat Jadi yang jelas semoga di bulan Agustus ini pelaksanaan seleksi CPNS tidak mundur lagi Karena aturan-aturannya sudah keluar Baik itu peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 Tentang pengadaan pegawai ASN Keputusan Menteri Pan-RB nomor 320 Tentang mekanisme seleksi pegawai PNS Kemudian keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 Tentang nilai ambang batas SKD Dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 322 Tentang STR bagi tenaga kesehatan Sehingga regulasinya sudah siap dan kemungkinan segera dilaksanakan untuk seleksi CPNS-nya Dan semoga untuk seleksi P3K-nya tidak lama lagi gitu ya Walaupun tidak berbarangan tetapi menunggunya tidak terlalu lama Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih